Intro Cave tubing merupakan perpaduan antara arung jeram, rafting dengan susur goa caving Dimana keduanya aktif Bagi anda wisatawan lokal, kini sudah bisa uji nyali dan tetap happy Lantaran lokasi goa Kali Suci ini memiliki arus air yang deras dan sungai mengalir di dalam goa Maka pantas kalau aktivitas di alam bebas ini menjadi sebuah tantangan yang memukau bagi para pencinta petualangan alam Ya pemirsa topik pagi weekend akhirnya saya sampai juga di desa wisata Kali Suci Disini saya akan menikmati cave tubing Tapi sebelum ini kita dapta dulu Bagi anda yang baru pertama kali cave tubing di Kali Suci ada yang harus diperhatikan Sebelum kita memasuki ke dalam goa Pemandu akan memberikan pengarahan bagaimana kiat dan cara yang aman Cave tubing di Kali Suci peserta akan memakai alat pelindung terlebih dahulu Safety gear seperti pelampung, helm, pengaman lutut, dan pengaman kaki Kemudian pemandu akan membagikan ban dalam mobil bagi setiap peserta Gokali Suci sendiri merupakan bagian dari kawasan kars Gunung Sewu Mencakup Kabupaten Gunung Kidul, Bonogiri, dan Pacitan International Union Spelelogi pernah mengusulkan agar kawasan kars Gunung Sewu termasuk di dalamnya Gokali Suci masuk dalam satu warisan alam dunia Kabupaten Gunung Kidul ini dengan gunung karsnya itu sudah ditetapkan sebagai geopark nasional Itu pada tanggal 13 bulan Mei 2013 Kau mau ke sini terus akhirnya kita ajak ke teman-teman baru-baru Oke penasaran ya Penasaran Biar tidurnya gak mimpi ya Iya dong Mimpi ileran gak asik ya Iya Saya juga penasaran nih katanya sih Ngeliat dari beberapa web atau cerita dari teman-teman Kali Suci ini Cave-nya cukup menarik Dan katanya sedikit gimana gitu ya kan Jadi ya pastinya ikutin aja ya Gak kabar Sensasi saat memasuki Gua Kali Suci akan terasa dimulai dari Anda turun menuju sungai bawah tanah Air yang jernih suara alam yang indah akan membawa Anda semakin terkanyut akan keindahan alam kebesaran Tuhan Arus air yang deras akan memelola dalam yang Anda kembangi semakin hanyut ke bawah Di titik penutian Bila diukur dengan kaki Kedalaman air hanya sampai lutut saja kok Sehingga bagian tidak bisa berenang pun bisa merasakan sensasi menyusuri Gua Kali Suci tersebut Wow petualangan sungguhnya dimulai saat aliran sungai memasuki relung Gua Kali Suci Di sini saya dimanjakan dengan pemandangan setelah kit yang memancatkan sinar seperti batu kristal Wow serunya bisa berkelut masalah dengan dinginnya alir airan perut bumi Sina matahari pun mulai menghilang dan berganti dengan suasana remang bahkan gelap Terima kasih telah menonton! Pemandu akan menemani perjalanan Anda sejauh setengah kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih satu setengah jam Untuk menikmati tantangan ini Peserta Cape Tubing Kali Suci dikenalkan biaya sebesar Rp75.000 per orang Dengan jumlah minimal peserta 5 orang Bagaimana? Mau menambah pengalaman liburan Anda? Atau mau menjajal Cape Tubing di Kali Suci ini? Sehidupnya hanya satu kali seumur hidup Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!